Halo Rohingya, Pantai Sumatera di blokade, kirim patroli gabungan. Pantai Timur Sumatera Utara yang sempat dijadikan sasaran pendaratan pengungsi Rohingya kini di blokade. Patroli gabungan Polairut dan Polres langkat dilakukan untuk menghalau kemungkinan masuknya perahu Rohingya. Terlebih lagi setelah terdengar kabar kapal pengungsi Rohingya memasuki kawasan perairan Pantai Cermin dan Pantai Sialangbuah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagait, Sergai. Informasi itu berawal dari laporan sejumlah nelayan asal Pantai Cermin. Mereka melihat kapal pengungsi Rohingya terombang ambing di kawasan perairan Kabupaten Sergai karena kehabisan bahan bakar. Namun setelah dicek, tidak ditemukan perahu Rohingya yang mencoba mendarat di kawasan Pantai Cermin. Kapolres langkat AKBP Faisal Rahmat HS, SIKS HMH lewat kasih Humas Polres langkat AKP Rajendra Kusuma mengatakan, patroli akan terus diperketat. Poli halau pengungsi Rohingya juga melibatkan kepala desa dan perangkat desa pesisir Pantai bersama nelayan. Terima kasih telah menonton!